Hai Oke ini kan apa kita mau membahas lagi tentang ini ya pasar sempet di sini ya itu gimana tuh sekarang banyak tuh orang-orang yang selalu ke pasar baju kita sama pemerintah di larang nah itu menurut pandangan Islam itu gimana kalau perbahan memang pakai baju baru atau gimana itu ada ada wajib ada benar jadi kalau wajib buat anak kalau anak lebih baju pasti nangis Iya pasti nangis ya karena punya baju baru kalau buat tempatnya benar pakai baju baru silahkan silahkan tapi kalau saya sih melihat baju tetangga juga udah amat tetangga pakai baju baru Alhamdulillah nanti dijemur saya curi itu bagus bikin repot pokoknya incer dulu ya gimana yang udah beli baju kalau ke pasar-kepasar kadang-kadang anak muda kepasar bukan beli bajunya apa senggol-senggolannya banyak-banyak apa jadi kalau kita rumah tangga nih anak belum pakai baju baru tiap malam perasaan ini kepala disini gua di sini gua ya semuanya cuma yang ini kebayang ini kerasan visual di sini Pak istri aku kalau itu kalau itu udah pakai baju baru pakai gulang penunggu du manganya juga beda ya Duh selamat juga begini terus ada panggilan yang bedanya kalau belah dibeliin aja apa Bumpapi Aduh Bumpapi Beb Babi Baby Kalau nggak uang, nggak uang Buabi Ini kalau bikin Penuh, bilang penuh Salawatan 排 gebruik tengah apa sih keutama apa-apa aja syarat-syarat ya orang berpuasa yang wajibkan puasa itu ada empat apa yang wajib berpuasa yang pertama orang orang Islam wajib puasa orang Islam kalau dia mengaku Islam bisa baca syarat wajib puasa kalau Yahudi nggak diwajibkan anak kecil nggak wajib anak kecil yang belum balik itu nggak wajib puasa oh ya jangan maksain anak kecil puasa bapaknya kata anak-anak bapaknya puasa puasa sama anak nah itu kadang banyak tuh kamu nggak puasa tadi beli baju baru enak-anak nahan begini nih pengen buka tidur buka tidur nih nggak kuat mani in mani in mani in waduh mani in lah tuh pas jam 1 siap dia nanti tidur ini anak kecil eh ada ini berbau-bau indomie udah anak siang yang makan indomie makan indomie jadi kamar gini aja kata anak ke bapak nih sama anak puasa bapak kagak saya mah dulu kenyang dulu yang kedua balik orang yang udah balik itu tuh wajib laksanakan puasa udah balik umur 15 tahun laki-laki wajib puasa tuh yang ketiga yang berakal oh iya orang gila nggak wajib puasa iya kan nggak bisa sahur nggak bisa sahur jangan pun sahur dirinya juga nggak di tengah apa-apa kamu siapa nggak tahu nggak tahu nggak wajib puasa tidak ada yang berkuasa eh sekarang ini kita lagi puasa nih lagi puasa sekarang kita lagi puasa tak tahunya kita pingsan ya gimana tuh pingsan atau gila dia tiba-tiba gila bukan apa-apa kalau pingsan? kalau pingsan buka aja kalau pingsan dia diminumin sama orang pasti itu iya kan orang pingsan dia diminumin berarti besok saya mau pingsan aja iya pingsan oh jangan dong pingsan berakal nih yang orang balik pertama Islam balik akal yang keempat kuat orang yang kuat yang sakit nggak boleh puasa juga juga buka orang yang sakit kalau meriang-meriang doang gimana itu? meriang-meriang doang udah biasa menahan perut namanya meriang memang orang ngelap sama kedinginan oh gitu karena kan suka kemala kusing ya sekarang nih panas puasa lagi dingin langsung gitu orang berpuasa gimana? kedinginan orang yang berpuasa itu jadi puasa itu indah mau tidur silahkan indah puasa dibawa bagaimana dibawa tidur? boleh itu orang yang berpuasa anaknya berpuasa begitu akan jaga semuanya orang yang berpuasa itu dari penyakit-penyakit jaga di syahat rata Allah subhanallah iya patahkan ada orang yang apa yang sakit mah nih Pak Ustadz dia kan tiba-tiba sakit mah tuh ya apa punya dijelas sakit mah nah pas ketika puasa itu mana hilang iya itu makanya puasa itu luar biasa akan menimbulkan semua penyakit akan dihilangkan sama orang itu semuanya tadi kan udah ngebahas tentang puasa iya ada lagi nih Pak Ustadz ada apa? gimana ini? tentang jakat titrah jakat kalau misalnya kita jakat diwajibkan juga orang yang bermampu orang yang tidak mampu kalau tidak mampu orang yang tidak mampu dia juga susah betul ini seperti anak lima rumah nggak punya puasa sih puasa dia cuma ini jakatnya bagaimana daripada anak kita kelaparan istri kita kelaparan udah pakai kita dulu berarti lebih mempentingkan ibaratnya diri kita dulu ya itu kita dulu jangan jakat karena dia udah nggak mampu jakat sampai sekarang Corona ya betul banyak sekarang yang menerima jakat Corona karena Corona susah semua betul tapi siapa yang mau jakatnya kalau menerima semua ya mungkin pemerintah nanti ngasih jakat lah iya pemerintah jakat dari mana semua sekarang nih banyak kebohongan kebohongan sekarang nih setiap itu KTP nya kakaknya diambil semua dibagi sembako 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 ya dibagi ini semua satu RT ini berapa dikumpulin semua yang menerima dua orang rt pusing itu mungkin sebuah contoh insya Allah makanya makanya kita jangan selalu kita percaya sama orang lebih baik kita percaya kita sama orang innallah halatuhri kurmi'an Allah tidak akan jali dari janji-janji kalau orang yang banyak dustanya seandainya saya nanti jadi pejabat saya jadi lurah nanti ini semua jadi aspal sama saya semua jangan ya pakai tei keboh hahaha janganlah janganlah jangan terlalu baik kita sama Allah jadi kita percaya kita sama Allah ya kalau jakat yang menerima jakat itu adalah pakir kalau pakir nggak ada di kita kalau pakir itu orang yang tidak mampu benar-benar tidurnya di emper-emper mesjid kayak di tempat Rasulullah di emper mesjid Rasulullah dia tidurnya itu menerima wajib yang menerima jakat pakir itu enggak bagi dua apa ya itu ada pakir miskin ada parkir mobil hahaha iya bener-bener 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 masih punya rumah masih punya mobil mobil motor wajib jakat jual motornya buat jakat halnya begitu ya percaya aja sama Allah saya alhamdulillah dirumah nggak punya apa-apa punya mertua ada kalungnya dijual hahaha jakat pinjam apa-apa itu nggak takut dipecat enggak 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 saya mau sayang sama saya bener-bener sayang alhamdulillah alhamdulillah kehilangan sedikit juga nyari hahaha iya itu pecah banget loh iya nyari sama saya saya juga sayang sama orang tua oh gitu sayangnya saya minta nggak mau ngasih hahaha 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 bisa ada nih kalau saya ada dulu ya jakatu karena jakat ini wajibnya jakat ini puasa-puasa kita ini semuanya disimpan di langit jakat sekesatu sama Allah puasa kita semua yang kesatu pas datang jakat langsung gantri sama jakat kita berarti harus yang mampu ya yang mampu harus apa harus jakat ya kalau nggak mampu jangan jakat ada pertanyaan kemarin juga nih anak yatim wajibnya jakat ya anak yatim mah bukan jakat anak yatim setiap hari sama kita urusin harusnya harus jangan setiap setahun sekali setiap hari kalau saya begitu sama anak yatim bapanya meninggal besok ngasih Neng kamu ngasih ibu kamu ada nggak? nggak ada nggak jadi ganda ibu nya dulu ibu nya dulu itu sombong namanya iya sombong jadi harus ketahuan ibunya ya iya sombong ibunya cantik itu sombong jadi jangan sombong lihat tukang parkir tidak sombong siap tukang parkir motor parkir mobil tidak sombong motor yang ada sama orang silahkan ibu betul nah ini pokoknya yang misalnya tadi tentang anak yatim ya yang apa yang boleh kita masih kasih kita makan atau kasih rezeki ke anak yatim itu dibatas umur berapa atau gimana? anak kecil mah ada dibatas dari kecil juga yatim sampai kita misalnya udah 15 tahun kita perhatikan aja karena dia mungkin tidak banyak ibu dan juga bapak perhatikan tentang agamanya sama kita atau mungkin tentang uangnya berhatiin sama kita tersebut kecuali Allah udah nikah anak udah nikah nih yatim berarti udah ada suaminya oh iya kita yatim lagi kita yatim lagi juga yatim piatu baru mau bapak kalau punya ibu suka bumi mah ada ibu miskin kalau di kita banyaknya orang-orang yang miskin kebanyakan yang miskin kalau pakir nggak ada di kita terus terus itu apanya yang wajib menerima jakat itu ibn Sabil itu anak yang ngesantren wajib menerima karena dia fitrah sama dia mungkin dia mau beli kitab tetap barokah itu sambililah yayinya yayinya sambililah yang memperjuangkan agama apalagi kayak yang setempat itu harus diperhatikan kita bisa wudhu bisa sholat jadi kayak kita saya sih kan penceramah kemana-mana keluar gak mungkin saya diundang ke situ waktu ada kematian yang mati orang situ aja semua datangnya lama kalau kematian uangnya kecil kalau ada kematian diumumin di masjid santri-santri luar biasa di masjid nih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh santri begini aja in alillahi kata santri yes siapa? meninggal masjid pas meninggal neneknya dia repot itu ya itu dia jakatir ibn sabil safirillah gorim yang punya hutang beli hutang dia hutang dia bangun masjid ada hutangnya itu dari situ ngambil apa-apa oh gorim kita sekarang ngajuk motor gak kebayar itu mah terserah kita masalah bayar dari fitrah benar itu ya bayar motor dari fitrah cuma gorim gorim itu yang dia bangun masjid punya hutang ke material boleh ambil dari situ yang punya hutang itu kurang agama bukan ngajuk motor dari fitrah mobil-mobil ada fitrah sebulan ini buat fitrah gak bisa itu ya dipakai dulu oke deh kita kita beri sejenak nih apa kita ngobrol di situ juga makin rame makin seru nanti banyak ada pertanyaan lagi nanti ya cuman sesudah komersnya berikut ini siap ya kan jangan kemana-mana tetap di gudang dakdawang